Om Swastiastu, perkenalkan saya Karina Chandra, NIMS 190261055. Saya adalah dokter muda yang sedang berada di stase Departemen Anastesiologi dan Terapi Intensif periode 15 Juni sampai dengan 28 Juni 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen perioperatif. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari manajemen perioperatif. Manajemen perioperatif merupakan perawatan pasien oleh praktisi klinis multidisipliner yang dimulai dari saat persiapan operasi sampai dengan pasien pulih sepenuhnya di luar tindakan operasi dan prosedur yang dijalankan. Adapun tujuan dari manajemen perioperatif ini adalah untuk perawatan sebelum, selama, dan setelah operasi untuk mencapai kondisi pasien yang ideal untuk menjalani operasi. Manajemen perioperatif ini dibagi menjadi tiga, yaitu preoperatif atau sebelum operasi, kemudian durante operatif atau selama operasi, dan post operatif atau setelah operasi. Adapun preoperatif ini terdiri atas evaluasi dan persiapan preoperatif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas preoperatif. Untuk periode preoperatif ini, bagian evaluasi itu terdiri atas anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pelunjang, kesimpulan, dan KIE pada pasien. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan persiapan preoperatif yang terdiri atas persiapan di bangsal, persiapan di ruang persiapan, dan persiapan di kamar operasi. Nah, untuk evaluasi preoperatif ini wajib dilakukan dengan berpedoman menggunakan checklist. Adapun tujuan dari evaluasi preoperatif ini adalah untuk mengetahui status fisik dan kebugaran pasien terkini, kemudian untuk mengetahui diagnoses dan rencana pembedahan, kemudian untuk merencanakan pemberian anestesik dan analgesik, kemudian memperkirakan penyulit anestesi atau bedah, dan merancang persiapan untuk mengantisipasi penyulit yang mungkin terjadi. Selanjutnya, ini adalah salah satu contoh checklist dari preoperatif yang tampak pada gambar. Di sini tertera identitas di bagian atas, diikuti dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, rencana anestesi, kesimpulan berdasarkan asa kelas dan inkomponsen. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen preoperatif secara keseluruhan yang terdiri atas, yang pertama hubungan dokter-pasien. Kemudian selanjutnya, riwayat preoperatif yang didapatkan melalui anamnesis, lalu pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, asesmen risiko, inkomponsen, persiapan pasien preoperatif, dan premedikasi. Yang pertama, memperoleh rapot. Jadi rapot di sini maksudnya adalah hubungan yang baik antara dokter-pasien, di mana pasien di sini akan mendiskusikan mengenai kecemasan, mengenai anestesi atau pembedahan. Misalnya adalah pasien mungkin sebelumnya ada trauma terhadap suatu pembedahan atau anestesi, dan mungkin ada suatu ketakutan yang perlu didiskusikan dengan dokternya. Sehingga di sini dokter juga memiliki kewajiban untuk menjelaskan mengenai metode anestesi, rencana penanganan nyari pasi operasi, dan resiko tindakan dengan istilah yang awam atau umum, sehingga mudah dimengerti oleh pasien. Selanjutnya adalah memperoleh riwayat operatif melalui anamnesis, di mana kita anamnesis ini dilakukan berpedoman pada Secret 7 Fundamental 4, yang terdiri atas riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, dan riwayat sosial. Untuk riwayat penyakit sekarang, kita tanyakan berdasarkan kriteria Secret 7, yaitu tanyakan lokasi, jabarkan lokasi di mana nyerinya pada pasien, kemudian apabila ada penjalanan, penjalanannya ke daerah tubuh mana. Kemudian selanjutnya, onset, sejak kapan pasien menderita sakit atau nyeri seperti ini, sudah berapa lama, kemudian kualitasnya, seperti apa nyeri yang dirasakan oleh pasien, kemudian kuantitas, seberapa sering nyerinya, kemudian berat ringannya nyeri, kronologisnya, dan faktor yang memperberat dan memperingat keluhan serta keluhan penyerta. Kemudian kita juga perlu tanyakan riwayat penyakit dahulu pada pasien, apakah sebelumnya pernah mengalami hal serupa. Kemudian perlu tanyakan pula penyakit kronik yang terdapat pada pasien, seperti hipertensi, ataupun diabetes melitus, dan penyakit kronik lainnya. Kemudian jika pernah dirawat, berapa lama perawatannya, riwayat rawat inap, dan riwayat menstruasi jika pasien perempuan. Kemudian riwayat penyakit keluarga juga perlu ditanyakan untuk mengetahui apabila ada penyakit yang kemungkinan diturunkan secara genetik oleh keluarga. Kemudian perlu kita tanyakan tambahannya adalah riwayat operasi dan pembiusan, di mana di sini kita tanyakan apakah pernah mengalami pembedahan atau di bio sebelumnya. Kemudian pembiusannya itu jenisnya atau tipenya seperti apa, apakah dia tipe lokal, apakah regional, ataupun general. Kemudian waktu dan tempat atau rumah sakit dilakukan pemberdahan atau pemiusan tersebut, dan komplikasi serta analgetik pasien operasi. Kemudian pada pasien perempuan, tidak lupa kita tanyakan pula riwayat kehamilan atau persalinan. Ini penting sekali untuk ditanyakan, karena untuk pasien yang hamil itu sangat kriskan sekali diberikan obat-obatan anestesi, terutama pada trimester pertama kehamilan. Di mana di sini pertanyaannya meliputi menarki atau menopause, usia berapa jika sudah, kemudian siklus mensuasi terakhir, volumenya apakah banyak atau sedikit, reguler atau tidak, kemudian hari pertama yang terakhir, kemudian ditanyakan pula riwayat persalinan, kemudian pemiusannya dengan menggunakan tipe apa, dan juga abortus jika ada. Kemudian kita juga perlu tanyakan riwayat pengobatan dan alergi. Apabila pasien ada alergi, kita perlu tanyakan, dia alergi terhadap apa, apabila sudah diidentifikasi alergen penyebab alerginya, kemudian tanyakan pula reaksi yang terdapat pada pasien itu reaksi apa, kemudian pengobatannya jika pada saat alergi itu diobati dengan obat apa. Kemudian kita perlu tanyakan pula riwayat obat yang pernah atau sedang dikonsumsi oleh pasien, karena untuk mempertimbangkan apabila ada interaksi obat yang mungkin saja terjadi. Kemudian selanjutnya adalah kita perlu menanyakan riwayat sosial, di sini kita gali untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan khusus yang terdapat pada pasien, misalnya pasien kebiasaan merokok atau mengkonsumsi alkohol. Di sini merokok kita perlu tanyakan, karena dalam merokok itu terdapat sejauhan nikotin yang dapat meningkatkan danyut jantung dan spasma koroner. Nah, di samping itu juga nikotin dalam merokok dapat menyebabkan efek respirasi berupa gangguan mukosiliar, sehingga pada pasien yang merokok itu biasanya akan terdapat dahak yang kental. Sehingga di sini pada pasien yang akan dilakukan proses pemberdahan, harus atau wajib dianjurkan untuk stop merokok atau yang disebut dengan kesasi. Idealnya pasien dianjurkan untuk stop merokok selama 2 bulan, tapi terkadang kenyataan di lapangan tidak selalu pas 2 bulan, maka dari itu kita bisa minimalnya pasien dianjurkan untuk stop merokok dalam kurun waktu 2 minggu sebelum operasi. Kemudian konsumsi alkohol. Jadi kita perlu tanyakan untuk mencegah adanya intoksikasi akut, di mana pada pasien yang intoksikasi akut, itu dapat meningkatkan efek obat sedatif, opioid, maupun anestesi yang diberikan, sehingga memiliki efek yang memanjang, dan otomatis diperlukan pengurangan dosis obat anestesi tersebut. Kemudian untuk pasien yang mengkonsumsi atau alkoholik klonik, itu biasanya dapat meningkatkan kerusakan hati bila ditambah pemberian obat anestesi. Selanjutnya kita juga perlu menanyakan riwayat makan dan minum terakhir. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya itu adalah untuk mengurangi resiko aspirasi paru dan komplikasinya. Yang perlu ditanyakan di sini adalah apa jenis makanan atau tipe makanan dan minuman yang dikonsumsi sebelumnya, dan jumlah makanannya. Kemudian ada di sini yang disebut istilahnya adalah puasa prabedah. Apa puasa prabedah itu? Puasa prabedah itu adalah periode tidak diperbolehkannya pasien untuk mengonsumsi ausupan cair maupun padat secara peroral dalam jangka waktu tertentu sebelum prosedur pemberdahan. Nah, berikut adalah tipe makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi serta waktu puasa minimalnya. Misalnya di sini adalah air mineral. Air mineral di sini adalah air putih tanpa pengawet, tanpa pewarna, dan tanpa pemanis buatan. Di mana di sini diberikan kurun waktu boleh minumnya itu adalah 2 jam minimal sebelum operasi. Kemudian untuk air susu ibu, itu minimal 4 jam. Kemudian air susu formula, itu 4-6 jam. Non-suman milk atau seperti susu sapi misalnya, itu biasanya 6 jam. Makanan ringan seperti roti, kemudian snack-snack ringan, itu biasanya 6-8 jam. Dan untuk makanan yang digoreng atau makanan berlemak, dan makanan berat lainnya itu dalam kurun waktu di atas 8 jam sudah harus dikuasakan karena dapat memperpanjang waktu pengosongan lambung. Untuk obat-obatan oral, itu boleh dikonsumsi dalam kurun waktu 1-2 jam dengan menggunakan 150 sisi air putih. Kemudian ini adalah contoh golongan obat-obatan yang boleh dikonsumsi dan beserta rekomendasinya. Contohnya untuk stimulan gastrointestinal seperti metoflopramid, itu dapat digunakan atau tidak rutin digunakan. Kemudian obat-obatan yang dapat memblokade sekresi asam lambung seperti simetidin, ranitidin, omeprazol, dan azoprazol, itu dapat digunakan tapi tidak rutin penggunaannya. Kemudian untuk antasida seperti sodium sulfat, sodium citrat, magnesium trisrikat, itu dapat digunakan tapi tidak rutin. Kemudian antimimetic seperti ondansetron juga dapat digunakan, tapi tidak rutin digunakan. Kemudian untuk obat-obatan antikolinergik seperti atropin, skopolamin, dan glikoprolat, itu biasanya tidak ada gunanya. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap status presen seperti tekanan darah, denyut jantung, kemudian respiratory rate atau laju pernafasan, suhu atau temperatur, termasuk skala nyeri, berat, dan tinggi badan pasien untuk mengetahui IMT atau BNG pasien. Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sistem organ, yang diketukurkan dalam B6, yaitu terdiri atas brain, breathing, blood, bowel, bladder, bone, and skin, dengan melakukan inspeksi, perkusi, palpasi, dan oskultasi. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan penilaian RW dengan menggunakan skor malam pati. Yang disebut dengan B6 di sini, seperti yang tadi dijelaskan, adalah yang pertama, brain. Di sini brain yang kita evaluasi adalah kesadarannya dengan menggunakan GJS dan refleks pupil. Kemudian breathingnya kita inspeksi mulut, hidung, dan leher, prevensi dan pola nafas, serta suara nafas tambahan. Kemudian untuk bloodnya, kita periksa tekanan darah, laju nadi, dan suara jantung. Kemudian untuk bowelnya, kita periksa apakah ada distensi pada abdomen, soma, bising usus, dan asites. Kemudian pada bladdernya, kita periksa warna datoloma urin, serta keluhan pada pasien jika ada. Kemudian bone and skin, kita lihat perubahan warna kulit. Selanjutnya, pemeriksaan RW dengan menggunakan lemon. Di sini lemon adalah kepanjangan dari L, look, E, evaluate, M, melampati skor, O, obstruction, dan N, neck mobility. Jadi L, di sini kita melihat inspeksi secara eksternal dari wajahnya, apakah ada trauma fasial, kemudian apakah ada insisi yang besar atau meluas, kemudian pada wajahnya apakah ada kumis, apakah ada jenggot, dan apakah lidahnya besar. Kemudian E, evaluate di sini dengan menggunakan rule 332 atau 332 rule, kemudian M di sini adalah malampati skor, O di sini adalah obstruction, jadi kita mengevaluasi apakah dia ada obstruksi seperti epiklotitis, peritonsilar abscess, dan trauma. Kemudian untuk M di sini adalah neck mobility, jadi kita mengevaluasi apakah ada limitasi atau pembatasan dalam mobilitas pergerakan lehernya. Kemudian apabila dijumlahkan hasilnya di atas 3, maka itu menandakan adanya kemungkinan kesulitan dilakukan intubasi. Nah, evaluasi malampati dengan menggunakan skor malampati. Jadi skor malampati itu adalah suatu sistem skor medis untuk menentukan level kesulitan dan resiko pada intubasi pasien yang sedang menjalani proses pembedahan. Jadi di sini dibagi menjadi beberapa kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kelas 1 seperti tampak pada gambar, itu dia terlihat pala kemola, ufula, pilar anterior, dan posterior. Untuk kelas 2 itu hanya terlihat pala kemola dan ufulanya. Kemudian untuk kelas 3 terlihat pala kemola dan sedikit ufula, sedangkan kelas 4 mala kemolanya tidak terlihat. Jadi di sini sudah terlihat dan jelas pada gambar juga bahwa semakin naik atau semakin tinggi kelasnya, maka akan semakin sulit dilakukan intubasi, dan semakin tinggi kelasnya, maka komplikasi dilakukan intubasi itu akan semakin besar. Kemudian pemeriksaan malampati ini dilakukan dengan cara biasanya pasien itu harus dalam keadaan yang sadar, kemudian pasien harus berdiri atau duduk sejajar dengan pemeriksa dan dalam posisi yang netral, kemudian pasien disuruh untuk membuka mulut selebar mungkin dengan menjulurkan lidah tanpa bersuara. Selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan penunjang ini tidak semuanya rutin dilakukan, sesuaikan dengan indikasi pasien masing-masing. Apabila pasien dalam kondisi fisik yang normal dan akan dilakukan operasi yang kecil atau sampai dengan sedang, maka hanya dilakukan pemeriksaan penunjang berupa hematologi dan hemostasis rutin. Kemudian untuk pasien dengan fisik yang normal, tapi akan dilakukan operasi yang besar, harus dilakukan pemeriksaan hematologi dan hemostasis rutin, serta pemeriksaan fungsi hati, ginjal, glukosa darah, dan fototorax. Kemudian untuk pasien di atas 40 tahun, biasanya akan dilakukan pemeriksaan EKG, dan pada pasien dengan kondisi fisik yang tidak normal, maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai dengan indikasi. Selanjutnya adalah asesmen resiko. Di sini asesmen resiko dilakukan untuk memprediksi kejadian yang tidak diinginkan, sekiranya non-spesifik, di mana asesmen resiko ini dilakukan dengan menggunakan skor atau kelas ASFA yang dikeluarkan oleh American Society of Anastasiology tahun 1961, di mana ini diberlakukan pada semua pasien yang akan dikerjakan operasi, meskipun tidak mencapai seluruh resiko anastasi seperti usia dan kesulitan intubasi, di mana ASFA ini dikelompokkan menjadi beberapa kelas. Untuk kelas 1, biasanya pas dan pasien yang normal, sehat. Kemudian untuk kelas 2, biasanya pada pasien dengan penyakit sistemik yang ringan sampai dengan sedang, tanpa adanya limitasi dalam fungsi omalnya. Kemudian yang dimasukkan ke dalam kelas 3, adalah pasien dengan penyakit sistemik yang berat, dengan beberapa limitasi dalam fungsionalnya. Kemudian pasien yang dimasukkan ke dalam kelas 4, itu adalah apabila pasien tersebut dengan penyakit sistemik yang berat, dan mengancam hidupnya. Kemudian untuk kelas 5, biasanya pasien ini diekspektasi atau diprediksikan tidak akan mampu bertahan hidup jika tidak dilakukan operasi. Kemudian untuk ASFA kelas 6 ini, apabila pasien itu mengalami brain death atau mati batang otak, dan untuk keperluan sistem donasi atau donor. Kemudian kelas E ini adalah dikategorikan untuk pasien-pasien yang berada di situasinya ruang UGB dengan keadaan emergensi. Selanjutnya adalah inform konsen. Jadi inform konsen di sini, kita harus memastikan bahwa pasien yang akan kita berikan inform konsen ini cukup kompeten, atau kalau pasien tidak kompeten itu harusnya walinya yang mewakilkan dalam mendapatkan informasi yang cukup mengenai prosedur anestesia atau bedah, dan resikonya dengan istilah dalam bahasa awam atau umum, supaya dapat dimengerti dengan gampang oleh pasien maupun walinya, supaya dapat membuat keputusan baik setuju atau tidak tanpa adanya tekanan atau paksaan. Di sini perlu digarisbawahi, yang disebut dengan pasien kompeten adalah pasien yang dewasa, bisa membuat keputusan untuk dirinya setelah menyimbang resiko dan manfaat, dan pada pasien kompeten ini tidak bisa diwakilkan. Untuk pasien yang tidak kompeten, biasanya akan diwakilkan oleh walinya, di mana walinya ini mewakilkan pemberian konsen ketika pasien tidak kompeten. Tidak kompeten di sini maksudnya bisa tidak kompeten dalam segi usia, misalnya pada pasien anak-anak, belum kompeten untuk memberikan keputusan mengenai baik setuju ataupun tidak terhadap suatu tindakan, maka kita perlu memerlukan inform konsen dari walinya. Kemudian contoh lain misalnya adalah pasien yang tidak sadar, itu perlu wali. Dan biasanya walinya ini diwakili oleh orang tua, wali, ataupun saudara dekat dari pasien tersebut. Kemudian komponen konsen ini meliputi apa saja? Ya, meliputi teknik anestesi, kemudian backup anestesi, yaitu general anestesi, deskripsi prosedur, dan komplikasi umum yang mungkin terjadi. Ada pun manfaat diberikan inform konsen ini adalah untuk melindungi dokter dan pasien itu sendiri. Selanjutnya adalah persiapan pasien preoperatif. Persiapan pasien ini bisa dilakukan di ruangan pasien, di ruang persiapan, dan di kamar operasi. Untuk persiapan yang dilakukan di ruang pasien, itu biasanya dilakukan puasa atau pengosongan lambung, tujuannya adalah mencegah aspirasi, kemudian bisa dilakukan koreksi atau terapi penyulit, dan transfusi darah bila diperlukan. Selanjutnya, untuk persiapan yang rutin dilakukan di kamar persiapan, itu biasanya kita akan melakukan pemeriksaan identitas pasien dengan mencocokkan identitas dengan reka medis, kemudian memasang akses intravena, evaluasi ulang tanda-tanda vital, dan memberikan obat premedikasi meliputi sedatif, analgetik opiat, antikolinergik, dan antagonis H2 serta antiemetik. Kemudian untuk persiapan rutin di kamar operasi, biasanya kita mempersiapkan mesin anestesinya, kemudian sistem aliran gas, dan monitor dan infus. Kemudian selanjutnya kita juga mempersiapkan alat-alat intubasinya yang disingkat statik, kemudian mempersiapkan obat-obatan anestesi yang digunakan, serta obat-obatan darurat atau resusitasi dan evaluasi ulang tanda-tanda vital. Selanjutnya adalah premedikasi. Di sini premedikasi maksud dan definisinya adalah pemberian obat-obatan sebelum anestesi dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat sebelum, selama, dan setelah operasi. Ada pun periode pemberiannya berdasarkan cara masuk obatnya. Apabila obatnya dimasukkan dengan intravena, maka periode pemberiannya adalah sekitar 1-5 menit. Kemudian apabila obatnya dilakukan masuk dengan cara intramuskular, maka harus ditunggu 30-60 menit, dan apabila peroral ditunggu dalam 20-90 menit. Contoh obat-obatan premedikasi yang biasanya diberikan pada pasien sebelum operasi adalah benzodiazepine. Misalnya diazepam, lorazepam, didazolam. Tujuannya adalah untuk ansiolisis, yaitu mengurangi ansietas tanpa mengurangi kesadaran, kemudian untuk sedasi, dan amnesia retrograde. Kemudian obat-obatan lain seperti antikolinergik, misalnya atropin, glikopirolat, dipenhydramin, dan dipenhydrinat, itu tujuannya adalah untuk antisialok, itu untuk mengurangi sekresi air saliva, dan mengurangi refleks vagal pada pasien. Kemudian premedikasi lain yang bisa diberikan adalah antimetik, seperti metoclopramid dan ondansetron, tujuannya adalah biasanya indikasi untuk pasien dengan skor resiko PONV yang tinggi. Kemudian obat-obatan seperti profilaksis aspirasi, contohnya metoclopramid, natrium citrat, itu mengurangi volume cairan gaster, dan meningkatkan pH langgung. Obat-obatan premedikasi lain yang bisa diberikan, seperti antihistamin, yaitu contohnya H1 blocker, untuk mencegah reaksi alergi, dan opioid, itu seperti fentanyl, morfin, itu untuk menumpulkan responsif patu adrenal, analgesik, dan sedasi. Sekian presentasi mengenai manajemen perioperatif. Untuk selanjutnya mengenai manajemen perioperatif bagian intraoperatif dan postoperatif akan dilanjutkan melalui dua video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!